Just give me some time, I'll be ready Do I make a bath, a perfume Quick shower won't take too long Konsepnya bagaimana Pak? Konsep babakan Pak Depokan Jadi Pak Depokan Lembah Sumilir Itu lahir 1 Juni 2021 Dinamakan Pak Depokan Lembah Sumilir Karena Pak Depokan itu tempat mendidik Zaman dahulu kalah Sebelum ada sekolahan Poro pujonggo, poro leluhur Mendidik anak cucu itu di Padepokan Makanya ini kita jadikan Padepokan Untuk mendidik anak cucu kita Konsep yang akan digunakan untuk mendidik Apakah juga mengajuk pada pola zaman dulu Atau mengikuti tren yang sekarang Pak? Kita balik ke zaman dulu Jadi konsepnya adalah pendidikan polonial Kita gabung dengan pendidikan milenial Sehingga menghasilkan ramuan pendidikan yang sangat bermanfaat untuk anak bangsa Kalau kolonialnya yang diambil yang muncul mana Pak? Polonialnya yang diambil itu adalah pendidikan-pendidikan yang melalui permainan tradisional Oh itu Nanti difilosofikan dari situ Jadi nanti setiap permainan tradisional yang ada di sini Itu kita jelaskan filosofinya Salah satu contoh Itu nanti ada wot Pikian keseimbangan yang paling atas jendiri Tempat permainan yang pertama yang masih dikerjakan Berarti tinggi nanti Pak Ini masang wot wotnya Tidak, rendah Kita tidak butuh tinggi nanti Kalau tinggi itu jatuh Safety-nya Kita rendah yang penting anak Ngewot Bisa ngewot Tujuannya apa? Keseimbangan Keseimbangan Melatih keseimbangan anak Otak kiri, otak kanan, dan otak tengah Sejak kecil Berarti pada saat ngewot Bawa beban atau jalan saja Hanya jalan saja nah itu untuk titian keseimbangan itu ada berbagai macam yang pertama itu muat nih yang kedua itu sonda engkli oh sonda berarti balik zaman dulu yang ketiga nih ku egrang egrang wah ini egrangnya keseimbangan juga mendadak tinggi gitu ya habis itu zona masih dalam zona satu zona permainan tradisional itu ada tepil ketap sebel-sebelahnya setip itu ada pasar pasar itu yang semacam anak-anak 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 itu tapi dilempar ada pakai lesanya itu Pak ya Oh ya lempar pasar target lagi yang berikutnya jemparing anak-anak-anak Arduno ya pakai yang pipa atau pakai yang asli Pak soalnya yang asli kan hasil karya penduduk sini sendiri tanggal satu bisa dilihat contoh-contoh alat permainannya sudah dipasang semuanya Insyaallah berarti ini akan menjadi tempat mendidik dan hiburan maka namanya dinamakan edu-edukasi-edukasi dan berwisata jadi edu wisata gitu Pak bukan atau kita gak membawa wisata karena wisata itu bukan bukan pada bukan kita wisata itu adalah hasil anak didik kita yang pertama itu ada pengusaha itu pariwisata ada pengusaha pertanian apa ada ada pengusaha alat kerajinan kerajinan alat permainan tradisional ada pengusaha kuliner ada pengusaha warkop ada pengusaha percetakan berarti ini tempat ini nanti akan melengkapi wisata di Wonosalam tapi kita masuk dengan packaging pendidikan atau edukasi biar lebih seimbang lagi di luar masalah oke terus papan loro atau jona ke dua ini papan seni budoyo nanti ada gasibu nya seperti ini di bawah pisang itu untuk Bapak Heri bertapa oh oh mangkengkang bawa reksa sama Pak Heri Pak Heri hahaha Pak Heri bahasa jawab kita hahaha ini kau nih mah oke ada kira-kira konsepnya mangkengkai ada latihan menari ada kitung tembang nikuh nih ada gending gending berarti bapak kan ke siap rangkat gamelang Insya Allah geng 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 di sini nanti terus ada sopan santun pendidikan Sopan Santun ada pendidikan Budi Bekerti ada pendidikan nyerat Aksoro Jowo tapi modelnya klub satu minggu dua kali datang begitu hari menyenangkan monggo sedoyo Bopo Ibu Buru Bosa Jawa Kabupaten Jombang aturan merapat ya kali Bopo Heri jadi Bapak untuk warga Jombang apa Pak ajakannya Pak Monggo supaya ke sini apa mengapa mereka harus ke sini apa yang ditawarkan gini semua kita itu punya pengalaman pesan saya pengalaman itu jangan dibawa mati tapi bermanfaat buat anak muda di sini berarti dibagikan pengalaman dibagikan karena anak muda di sini kalau berangkat dari nol kelamaan untuk terbang kalau berangkat dari pengalaman kita melesat dia sama maksudnya saya tidak paham Pak itu berarti di sini mereka di dia mereka datang ke sini mereka dapat itu betul asip semua pendidik ngepoten jumlah saya undang kepada pokok untuk menghidupkan ilmunya terima kasih ibadah bareng-bareng disini pada barangnya jadi jangan sia-siakan tempat ini kalau sudah jadi ya kunjungi lagi kesini kita upgrade lagi anak didik kita biar lebih keren lagi jiwanya lokal pikirannya global gitu panggil kira-kira-kira sampai ketemu di channel saya lagi ya let it go let it go can't hold me back anymore let let it go let it go